Halo, selamat datang kembali di Jajah Channel Sekarang kita akan membacakan Kisah para Rasul 5 yang judulnya adalah Ananias dan Safira Sebelum kita membacakan Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami Bapak kami berdoa Amin Mari kita bacakan Ada seorang lain yang bernama Ananias Ia berserta istrinya Safira Menjual sebidang tanah Dengan Setahu istrinya Ia menahan Sebagian dari asal Perjualannya itu Dan sebagian lain Dibawa Dan dilatakannya di depan Kaki Rasul-Rasul Tetapi Petrus berkata Ananias mengapa Hatimu diskuasai iblis Sehingga engkau Mendustai Rokodus Dan menahan Sebagian dari Hasil penjualan tanah itu Selama tanah itu Tidak dijual Bukan Itu tetap Kepunyaanmu Dan setelah dijual Bukan hasilnya Tetap Dalam kuasamu Mengapa Engkau Merencanakan Perbuatan Itu dalam hatimu Bukan Mendustai manusia Tetapi Mendustai Allah Ketika mendengar Perkataan itu Terobahan Dan putus Dan putus Dan nyawanya Maka Sangatlah ketakutan Semua orang yang mendengar Hal itu Dan datanglah Berapa orang muda Mereka Mengapani Mayat itu Dan Mengusungnya Keluar Dan pergi Menguburnya Kira-kira Jam tiga Kemudian Masuklah istri Ananias Tetapi Tidak tahu Apa yang terjadi Kata Petrus Kepadanya Katakanlah Kepadaku Dengan berharga Sekalian Tadi itu Kamu jual Dan perempuan itu Betul sekian Kata Petrus Mengapa Kamu berdua Sangat Bersepakat Untuk Mencoba Eroh Tuhan Lihatlah Orang-orang yang Mau memburu Suamimu Berdiri di atas Depan pintu Dan mereka Akan Mengungsu Engkau Juga keluar Lalu Bahan Perempuan Itu Seketika Itu juga Di depan Kaki Petrus Dan putuslah Nyawanya Ketika Orang muda Itu masuk Mereka Mendapati Dia sudah Mati Lalu Mengungsunya Keluar Dan menguburnya Di samping Suaminya Maka Sangat Ketakutlah Seluruh Jamaah Dan Semua Orang Mendengarnya Itu Nah Kita Bacakan Yang selanjutnya Adalah Tanda-tanda Dan Muzizat Muzizat Dan Dan Oleh Rasul-Rasul Diadakan Banyak Tanda Dan Muzizat Diantara Orang Antara Orang Banyak Semua Orang Lalu Semua Orang Percaya Lalu Berkumpul Di Serambi Saloma Dalam Persekutuan Yang Gerat Orang Lain Tidak Ada Yang Berani Menggabungkan Diri Kepada Mereka Namun Mereka Sangat Dihormati Orang Banyak Makin Lama Makin Bertambah Jumlah Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Baik Laki-laki Maupun Perempuan Bahkan Mereka Membawa Orang Sakit Keluar Ke Jalan Raya Dan Membaringkannya Di Mengenai Salah Satu Seorang Dari Mereka Dan Juga Ada Banyak Orang Dari Kota-kota Sekitar Yerusalem Datang Badan Duyun Serta Membawa Orang Yang Sakit Dan Orang Orang Yang Diganggu Rosahat Dan Mereka Semua Disembuhkan Kita Bacakan Yang Selanjutnya Rasul Rasul Dilepaskan Dari Penjara Akhirnya Mulailah Ibu Besar Dan Pengikuting Ikutnya Yaitu Orang-orang Dari Mas Sakudi Bertindak Sebab Mereka Sangat Iri hati Mereka Mau Menangkap Rasul Rasul Itu Tetapi Memasuki Mereka Kedalam Penjara Kota Tetapi Waktu Malam Seorang Malekat Tuhan Membuka Pintu Penjara Itu Dan Membawa Mereka Keluar Katanya Pergilah Bergilah Dibaid Allah Dan Beritakan Rasul Firman Orang Banyak Mereka Mena Taati Pesan Itu Dan Menjelang Pagi Mas Sekulah Mereka Kedalam Baik Allah Dan Mulai Mengajar Disitu Sementara Imam Besar Dan Ketikut Menyuruh Maha Agama Berkumpul Yaitu Seluruh Majelis Tua-tua Bangsa Israel Dan Mereka Menyuruh Mengambil Rasul 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 Dari Penjara Tetapi Ketika Pejabat Pejabat Datang Ke Penjara Mereka Tidak Menemukan Rasul Rasul Disitu Lalu Kembali Dan Memberitahukan Katanya Kami Mendapati Penjara Terkunci Sangat Rapinya Dan Semua Pengawal Ada Di Tempat Buka Pintunya Tetapi Setelah Kami Membukanya Tidak Ada Seorang Pun Yang Kami Temukan Di Dalamnya Ketika Kepala Pengawal Allah Dan Yang Membukanya Besar Mendengar Laporan Itu Mereka Cemas Dan Pertanya Apa Yang Terjadi Dalam Rasul Rasul Itu Tetapi Datang Seorang Mendapatkan Mereka Dengan Kabar Lihat Orang Orang Yang Telah Memasukkan Kedilam Penjara Ada Dalam Baik Allah Mereka Mengajar Orang Banyak Kita Bacakan Yang Terakhir Jujurnya Adalah Rasul-Rasul Dihadapan Mahkma Agama Nasihat Gamaliel Maka Pergilah Pengawal Serta Orang-orang Ke Baik Allah Mengambil Kedua Rasul Itu Tetapi Tidak Kerasan Karena Mereka Takut Kalau Orang Banyak Melempari Mereka Membawa Keduanya Dan Menghadapkan Mereka Kepada Mahkma Agama Yang Membesar Mulai Menanyai Mereka Katanya Dengan Keras Kami Melarang Kamu Mengajar Dalam Nama Itu Namun Ternyata Kamu Telah Memenuhi Yerusalem Dengan Ajaranmu Dan Kamu Telah Mengunguhkan Dara Orang Itu Kepada Kami Tetapi Petrus Dan Rasul-Rasul Itu Menjawab Katanya Kita Harus Lebih Taat Kepada Allah Daripada Manusia Allah Nenek Moyang Kita Kita Telah Membangkitkan Yesus Yang Kamu Gantungkan Pada Kayu Salib Dan Kamu Bunuh Jalan 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 Telah Ditinggikan Oleh Allah Sendiri Dengan Tangan Tekanannya Menjadi Pemimpin Dan Juru Selamat Supaya Israel Bertobat Dan Menerima Pengampunan Dosa Dan Kami Adalah Saksi Dari Segala Sesuatu Itu Kami Dan Rokudus Yang Dikarunyakan Allah Kepada Semua Orang Yang Menahati Ia Mendengar Perkataan Itu Sangatlah Tertusuk Hati Mereka Dan Mereka Bermasuk Membunuh Rasul-Rasul Itu Tetapi Seorang Farisi Dalam Mahkamah Agama Itu Bernama Agama Liel Seorang Alitar Urat Yang Sangat Diormati Seluruh Banyak Orang Bangkit Dan Meminta Supaya Orang Itu Disuruh Keluar Sebentar Sesudah Itu Ia Berkata Kepada Sidang Hati Orang Orang Israel Pertimbangkanlah Baik-baik Apa Yang Kamu Perbuat Terhadap Orang Orang Ini Sebab Dahulu Telah Muncul Si Teudas Yang Kita Mengakui Dirinya Seorang Istimewa Dan Mempunyai Kira-kira 400 Orang Pengikut Tetapi Ia Dimunuh Dan Cerai Berailah Seluruh Pengikutnya Dan Menyap Sesudah Dia Pada Waktu Pendah Taran Penduduk Muncullah Si Judas Seorang Galilea Ia Menyerit Banyak Orang Dalam Pemberontakannya Ia Juga Menewaskan Dan Cerai Berailah Seluruh Pengikutnya Karena Itu Aku Akan Berkata Kepadamu Jangan Lebak Tindak Terhadap Orang Ini Biarkan Mereka Biarkanlah Mereka Sebab Jika Maksudnya Dalam Perbuatan Mereka Berasal Dari Manusia Tentu Akan Lenyap Tetapi Kalau Berasal Dari Allah Kamu Tidak Akan Dapat Menyapkan Orang Ini Mungkin Ternyata Allah Nanti Bahwa Kamu Melawan Allah Nacet Itu Diterima Mereka Memanggil Rasul-Rasul Itu Dan Menyesah Mereka Dan Melarang Mereka Mengajar Dalam Nama Yesus Sesudah Itu Mereka Dilepaskan Rasul-Rasul Itu Meninggalkan Sidang Mak Kama Agama Dengan Gembira Karena Mereka Telah Dianggap Layak Menderita Penghinaan Oleh Karena Nama Yesus Dan Setiap Hari Mereka Melanjutkan Pengajaran Mereka Dibait Allah Dan Di Rumah Orang-orang Memeritakan Injil Tentang Yesus Adalah Mesias Jadi Sampai Sini Kita Membaca Sebelum Kita Menghinding Ya Kita Betua Bapak Kami Surga Saat Ini Kami Selesai Membaca Kita Penyusui Tuan Barakat Kami Jangan lupa lagi Like Share Dan Juga Subscribe Video Ini Bye Bye See you Next Time Have A Good Day